Baik bro, bagaimana kamu? Bagus Asik asik Nah dulu, lu sebelum WHV tuh, lu ngapain sih? Wah banyak bro yang gua lakuin, cuman kalo di Indonesia, gua lawyer Lu lawyer, berarti lu mutusin lawyer untuk terbang ke Australia untuk jadi wakil wadah kisah gitu? Iya, betul banget Kenapa tuh? Ya sebenernya kalo WHV sendiri, dulu gua gatau bro malah, WHV tuh apa sih sebenernya Cuman yang dipikiran gua, gua pengen kerja di luar negeri, itu doang Karena gua pikir kalo kerja di Indonesia, kayak patternnya lu udah tau lah ya Bakal gini, 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 gini Apalagi gua waktu itu baru lulus, terus gua mikir, ah gua nanti bakal ikutin temen-temen gua nih Pasti abis dari step A ke B, pasti udah ketebak lah ya Ya gua pengen kayak out of the box gitu lah Sampai akhirnya gua nyari tentang WHV itu sendiri, dari internet, dari temen-temen juga Sambil gua nanya WHV tuh apaan sih? Nah, ya ternyata Buat temen-temen yang gatau ya, WHV itu adalah visa working and holiday Kita tuh dikasih kesempatan untuk bisa stay di Australia secara legal Boleh kerja Boleh kerja dimanapun Tapi khususnya casual work itu ya Ya boleh Yang terpenting lu gak perlu malu men disini Yoi, harus banyak cari link lah ya Cari link Ya temen Ya, intinya itu awalnya Tapi, setelah gua tau semakin mendalem nih terkait WHV Yang pertama tuh gajinya men Wih, ternyata selain gua bisa kerja explore disini Gajinya juga lumayan bro Yoi, buat saving di indole ya Oh iya, ya tergantung sih Tergantung lu pengennya apa nih Ada orang yang WHV yang emang mau saving Habis itu sekolah lagi Sekolah lagi disini Ada yang saving terus bikin bisnis di Indonesia Gimana balik lagi pribadi? Balik lagi ke pribadinya masing-masing sih bro Bener bener ya Nah lu, berarti udah berapa tahun di Australia? Kalau berapa tahun? Ini tahun ketiga gua bro Tahun ketiga lu ya? Ya, ini tahun ketiga gua di Australia Nah gua penasaran nih, lu udah ngasihin apa sih di Hindu selama tiga tahun ini? Wah Buat sharing aja temen-temen aja gitu Buat sharing aja nih Oke deh Kalau selama hampir tiga tahun ini Apa yang udah gua kumpulin di Australia Dari WHV ini sendiri Gua Ada beberapa yang udah gua beli sih Kayak gua ngambil tanah Rumah-rumah Ya emang buat nanti masa depan lah ya Ya buat aset untuk ke depan lah Jadi gua pikir Daripada gua pikir abis gitu aja Yaudah kenapa nggak gua Investin aja ya Investin aja lah Toh juga gua sendiri yang nikmatin ya kan? Bener bener Lebih jelas Ya terganteng orangnya sih Iya iya Berarti udah lumayan lah di Indo ya Udah bisa Kalau lu pulang sekarang lu masih bisa hidup lah di Indo Ya bisa lah Bisa Dengan bisnis yang ada di sana gitu ya Kendala disini tuh Apa sih? Kalau jadi WHV itu Yang lu paling berat ya? Yang paling berat tuh Mungkin nih Nanti nih anak-anak yang Baru datang WHV Kendala yang paling berat tuh Ketika lu Gak mau cari temen Apalagi buat orang-orang yang introvert ya Yang 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 Males gitu Nyari-nyari info Bertemen Nah itu berat tuh Berat ya? Karena disini yang paling penting tuh Informasi Link Ya kan? Karena gua juga awalnya berangkat Pas nyampe disini juga Ya gua harus kenalan sama siapa aja yang gua Gua liat Seru nih Nah gua kenalan Dari situ Eh bro lu Sekarang lagi kerja apa nih? Tapi kan gua ditanya kayak gitu Wah gua lagi nganggur nih Bisa bantuin gak lu? Saling ya? Ada tuh ada momennya tuh kayak gitu-gitu Pas lagi santai-santai nongkrong nongkrong Oh iya bener-bener Disitulah gua dibantu Asik sih Iya Lu jadi kayak udah banyak keluarga baru lah di Australia Ya Ya lu Menurut gua malah kayak Ya saudara bro Asik ya? Bahkan saudara sendiri belum bentuk kayak gini Setuju gak lu? Setuju gak lu? Nanya ya Nanya Bener Minjem duit Minjem duit Itu emang terlalu pribadi ya? Iya 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 Nah tapi Selama lu di Australia nih Iya iya Kerjaan yang paling berat yang pernah lu alamin itu apa ya? Kerjaan gua yang paling berat di Australia Selama hampir 3 tahun nih Selama hampir 3 tahun tuh Atau buat lu emang gak ada yang berat ya? Ya pasti ada yang berat lah Gua ngerasain Yang lu ngerasa kayak ah Big foam bro Foam ya? Iya keras banget Keras Jadi tuh Emang kebetulan kaki gua gak bisa jongkok Terus gua Kayak orang sini berarti ya? Hah? Kayak orang maswali kan gak bisa jongkok bro Emang ya? Encing Ya pernah Keliat orang maswali yang jongkok encing gua juga Ntar gua kasih liat video orang maswali dia gak bisa jongkok mereka Iya men Gua gak bisa jongkok Terus gua Waktu itu Lu tau kan kalo misalkan Dari tahun ke 1 Pertama Kedua Tuh kita harus kayak ngumpulin Paselip gitu kan Yang harus kita steady north turn Terus juga harus cari kerjaan yang memang eligible sama Regulasinya si 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 Wav ya Wav ya kan Nah Waktu itu gua nyari paselip tuh bro Gua nyari paselip Gua kerja di Salah satu farm di Di sini Di sini Darwin di konsulernya Gua lupa lagi dimana Pokoknya Pokoknya farm aja Pokoknya farm lah Almon cuy Amon denger di New South Wales ya Ya mungkin ya Gua udah lupa tuh Jadi itu kerjaannya gua disuruh nge trimming Amon Baby Amon itu Ada kali satu Gua nge bending tuh berarti Satu kilo Gua disuruh jongkok Tak 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 Kesana Dengan kondisi gua ga bisa jongkok Wah gimana Tapi Gua terpaksa banget kan bro Oh iya Wah gila tuh Udah sakit banget Itu menurut gua sih yang paling berat sih bro Nah kalo sekarang lu kerja apa ya Sekarang Gua kerja di Grand Perusahaan gandum berarti Gandum Gimana tuh Gua di Port Oh jadi lu kerja di Di kota Di berikutnya Menurut lu kerja di kota tuh Better Daripada kerja di Countryside Tergantung nih bro Dari sudut pandang masing-masing Ada yang Ngerasa better Di Countryside Ada yang Karena mereka nganggep Bisa lebih saving money Exactly Iya kan Kalo Disini Ada yang Bilang Gede nih gajinya nih Tapi kan karena lu di kota Lu Gampang belanja bro Lu jadi sulit kan saving money Lapar mata ya Lapar mata Cuman ya tergantung orangnya Kalo gua Mau dimana aja Ya bisa lah gua saving lah Bagus Kan gua udah beristri bro Oh iya ngomong-ngomong lu Udah punya istri kan ya Udah bro Kok bisa lu Meninggalkan istri lu Untuk Bekerja dulu disini Sementara gitu Ehm Apa sih tekad terkuat lu Kembali lagi ke Diskusi 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 betul Iya Gua didiskusi sebelum gua married Sama istri gua Gua bilang kan Ehm Nanti setelah gua married Kita married Gua ada kemungkinan besar mau balik lagi Ke Australia Di berat ya Liat nih Istri gua nih Yang sekarang jadi istri gua Dia lah yang bener-bener support gua bro Dia bilang Kenapa engga katanya kan Susah cari yang itu ya Wah iya Susah sih bro Guanya beruntung kali ya Hehehe Dia bilang Yaudah kenapa engga Sejauh Lo tetep bisa bertanggung jawab Jadi Seorang suami Dikoknya bro Itu yang pertama bertanggung jawab Tetep lo bisa berkomitmen Biar pun jarak jauh kan Gak ada kendala Sekarang sih Kita bisa video Oh iya Semua ada lah Bisa tetep komunikasi lah Media semua bisa Bantu lo ya Cuma dipikiran aja bro Iya bener Hehehehe Nah ehm Ini mungkin tanyaan terakhir gua bro Apa tuh bro Saran lu buat Yang udah disini WHP Sama yang baru datang Apa sih Pesan gua kali ya Buat mereka yang Udah disini Kan lu kan udah ngelewatin Banyak-banyak fase yang Bisa pahit Manis lah Ya kalo buat yang baru datang Kesini Selalu berfikir Ehm Worst case skenario nya Kadang gua nemuin orang-orang yang baru datang Dia tuh selalu expectnya langsung tinggi Dia langsung Baru datang nih Ya kan ada youtube ini bro Iya juga Cuma nih Lu juga perlu harus tau yang baru datang Ehm Sama aja kayak di Indonesia Semuanya Berawal dari step Yang paling bawah dulu Betul Sampai lu akhirnya dapet yang posisi enak Artinya Jangan sampe Ehm Lu udah punya ekspetasi yang besar Patah Terus lu langsung Balik Pulang ke Indonesia Ya kan banyak tuh pasti kan Menurut gua Ketika lu udah sampe disini Lu mau kerja dimanapun Lu syukurin dulu deh Terus lu dapetin dulu tuh Ehm Facelift Untuk tahun selanjutnya Itu dulu aja kumpulin Nanti lu gua yakin kok Pasti dapet Ehm Tempat yang enak pastinya bro Nah bagi yang udah Disini Ehm Mungkin ya bisa lah ngebantu Temen-temen kita yang baru datang Kasih-kasih info Jangan pelit-pelit info Ke mereka yang baru datang Sama yang baru disini ya Semoga ya kedepan ya makin Sukses lah Amin Buat kehidupannya selanjutnya Yang lu mau sekolah lagi Lu mau gimana terserah lu Yang penting Sukses lah buat semuanya Oke bro Oke paling Segitu dulu aja Ngobrol gua sama Saudara Dodo Radha Yoi bro Thank you